Raffi Ahmad jawab tudingan eksploitasi Rayanza syuting sahur. Di bulan puasa tahun ini Raffi Ahmad tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Selain mengisi acara jelang buka puasa di TransTV, Raffi Ahmad juga syuting program acara sahur di rumah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Rayanza dalam syuting sahur itu. Mengenai hal tersebut, Raffi Ahmad dituding mengeksploitasi anak keduanya bekerja saat sahur. Saat ditemui di studio FYP, Jakarta Selatan, Raffi Ahmad menjawab tudingan tersebut. Menurut Raffi Ahmad, jika memang Rayanza tidak mau syuting maka tidak akan dipaksa. Rayanza itu lucu di X, dulu Twitter, banyak yang bilang usianya 2 tahun pengalaman kerjanya 2 tahun. Soalnya kan dari lahir sudah bekerja, buka Raffi Ahmad, Kamis, 14 Maret 2024. Jadikan syutingnya itu di lantai bawah ya, kalau anak-anak kamarnya di atas jadi kalau misalnya bangun nyari ibunya gitu langsung turun. Kayak 2 hari lalu gak bangun jadi ya gak syuting, sambung Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menjelaskan sama sekali tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk ikut syuting. Jika memang tidak bangun atau tidak mau syuting maka Raffi Ahmad tidak memaksa. Jadi kalau misalkan sahurnya di ataskan ya, nah syutingnya di bawah nih kalau lihat di televisi, ih aja, Rayanza, gak ada, terus sama susnya suka diturunin. Tapi kalau memang gak bangun ya sudah gak apa-apa sih gak akan dipaksa. Rayanza sekarang itu suka ikutan bangun sahur, soalnya Rafathar kan selalu bangun sahur jadi ikutan bangun juga si Rayanza ini, Papa Raffi Ahmad. Terima kasih.